Jumpa lagi di channel ini, channel yang selalu dinanti Karena selalu menginspirasi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali Subscribe channel ini dan salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali Di video kali ini kita mau Memodifikasi power MCRD V2 Yang produknya dari Eskimo Sebab kalau ini tidak dimodifikasi Tidak akan Sempurna sebagai Sebuah amplifier Untuk hajatan Kalau tidak dimodif sama sekali Itu sangat cocok buat dirumahan Tapi tidak cocok untuk di Zone lapangan atau kunjungan hajatan Maka dari itu Kit yang asli dari Eskimo ini harus dimodifikasi Sedemikian rupa Apa saja yang harus dimodifikasi Ikuti terus video ini sampai selesai Sama pengetesannya juga Dan sebelumnya subscribe dulu channel ini Untuk semangat lagi membuat video yang lebih menarik Yang paling pertama kali adalah Kita mulai dari paling bawah Paling bawah disini ada Elko 3 biji berjejer Elko ini adalah 220 mikro 160 volt Yang tengah ini standarnya adalah 100 mikro 50 volt atau 100 volt Yang paling ujung ini adalah 220 mikro 100 volt Sebetulnya Elko ini sama ya Antara ini sama ini sama sebetulnya Kalau skema awal Tapi ini kita ganti Yang elko paling Ujung ini Standarnya adalah 220 mikro 100 volt Kita ganti menjadi Berapa 47 mikro 100 volt Standarnya ini 220 mikro 100 volt Kita ganti menjadi 47 mikro 100 volt Supaya apa Supaya gelernya tidak kepanjangan Kalau dipakai untuk lapangan Gelernya tidak boleh panjang-panjang Deknya harus yang besar Elko ini tetap Elko ini tetap Elko ini diganti Awalnya 220 mikro 100 volt Diganti 47 mikro 100 volt Selanjutnya adalah penggantian R Yang tadinya 6 ke 8 Kita ganti menjadi 100 k 6 ke 8 Kita ganti menjadi 100 k Ini awalnya 2 ke 2 Lalu kita ganti menjadi 56 k Supaya inputnya tidak terlalu besar Tapi kalau 56 k Terlalu pelan Kasih saja 33 k Atau 12 k Jadi setelah ini kita ganti Ini kita ganti Ini kita ganti Ini tetap Lalu Milar ini kita ganti menjadi 56 n Ini tadinya Tadinya ini adalah 22 n 22 n Kita ganti menjadi 56 n Oke Setelah itu R yang bawahnya ini Tadinya 22 k Kita ganti menjadi 33 k 1 n Kita buang Tidak usah kita pasang Oke Itu saja penggantian komponen Untuk driver MCRD ini Supaya Cocok untuk di luar ruangan ya Oke kita langsung pengetesan Sebelum ke pengetesan Subscribe dulu channel ini Oke ini driver ini sudah mulai tes Kita menggunakan Vina Sunken 4 set Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati